Intro Halo guys, salam kenal. Nama gue Gilang. Tapi gue gak akan Gilang waktu lagi sayang-sayangnya. Ya! Umur gue sekarang 30 tahun, dan masih belum nikah. Jadi, waktu itu umur gue masih 16 tahun. Dan gue baru aja naik ke kelas 2 SMA. Di saat semua teman gue pada asik pacaran, gue cuma cengar-cengar sambil observasi video 3GP. Wits, jomblo mah bebas, bos. Gue gak punya cewek. Karena gue emang belum bisa move on dari mantan gue pas SMP dulu. Namanya Zahra. Orangnya sih manis, humble, dan kalem gitu. Tiap dia senyum. Kalo diliat, gak ngeruah senyum. Sebelum lulus SMP, gue udah kepoin dia mau masuk SMA mana. Biar nanti gue bisa satu sekolah lagi sama dia. Mungkin masih ada jalan buat balikan. Segala cara gue coba. Pelan-pelan gue coba hubungi dia lagi. SMS gak dibales. Ditelepon gak diangkat. Dia jaga jarak gitu. Kayaknya, dia jijik deh sama gue. Entah kenapa. Sampai-sampai gue nekat coba main ke rumahnya. Dan hasilnya, gue ketemu dia dong. Entah karena terpaksa, atau dianya yang terbuka. Akhirnya kita sempat ngobrol. Asli. Itu seru abis. Dan gak terasa udah jam 9 malam. Gue duduk di arah rumahnya. Tiba-tiba, suasananya berubah. Pas dia ngomong. Lang. Maaf ya. Bukannya apa-apa. Gue rasa kita lebih baik temenan aja deh. Kalau untuk lebih, kayaknya... Enggak deh. Sorry ya lang. Berasa semesta menzolimi gue. But, it's okay lah. Dengan perasaan acak adut, gue pulang ke rumah. Di kamar gue bener-bener stress. Gue coba ihlasin. Tapi kayak masih ada yang ganjel. Sempak gue kali ya nyelip. Kalau kayak gini terus, mau minta tolong sama siapa ya? Nah. Disitu gue keinget sama salah satu temen gue. Namanya Arya. Dia anak di kelas sebelah yang terkenal sama karismanya. Which, bukan motor ya. Setelah diusut-usut sih, dia pernah cerita. Kalau punya ilmu gitu. Cocok. Mungkin dia bisa bantuin gue buat balikan sama Zahra. Singkat cerita, gue samperin tuh Arya ke kelasnya pas lagi istirahat. Maksud hati, mau nyampein unek-unek gue. Eh, ternyata dia udah tau duluan tanpa gue cerita. Wah, bukan main tuh anak. Jagu banget. Jadi nih gue baliknya sama Zahra. Eits, ternyata si Arya nolak mentah-mentah buat bantuin gue. Lang, sorry-sori nih. Bukannya gue gak mau bantu. Yang namanya jodoh mah, udah di tangan Tuhan. Gue gak mau kelewatan. Ntar ku alat, bro. Dia sharing panjang lebar tentang resiko pake pelet dan lain-lain. Tapi ya, gitu. Dia gak mau bantu gue. Yaudah lah ya. Kalau emang Arya gak bisa bantu, gue bisa usaha sendiri kok. Kelar sekolah, gue sempetin buat ku warnet. Maklum, soalnya jaman gue dulu, mau internetan enak itu agak susah. Jalan satu-satunya ya, di warnet. Sek! Langsung buka kuskas buat cari info. Di pikiran gue cuma pelet, pelet, dan pelet. Hmm, kira-kira pelet apaan ya yang oke? Semar mesem? Hmm, apa jarang goyang? Ada yang nawarin. BU gan? Jual cepat, non ego. Bulu perindu ala Harvest Moon. Terbukti, bisa meluluhkan hati Popuri, Karen, dan Ellie. Hmm, dari namanya sih gak meyakinkan gitu. Keeper kegolan weleh-weleh. Eeeh, karena gue ragu, gue berusaha ngebok-ngebok tuh forum. Ya, siapa tahu ada yang deket sama rumah gue. Sampai akhirnya gue nemu ada orang yang rekomendasiin orang pinter. Tapi bukan profesor atau insinyur ya. Sebut saja namanya Mbah Dharmo. Setelah kontak-kontakan, gue buat janji sama orangnya. Dengan besar harapan, gue bisa balikan sama Zahra. Karena gue punya motivasi, cinta ditolak, dukun bertindak. Besoknya, gue ke rumah Mbah Dharmo. Dan anehnya, gue kaget. Pas tahu rumahnya Mbah Dharmo, gak seserem kayak yang di TV-TV. Kesan pertama gue, Mbah Dharmo tuh orangnya humble. Gue juga disuguhin kopi hitam. Semua kesan angker dan mengerikan sirna saat gue liat senyum di balik keriputnya Mbah Dharmo. Jadi, kamu kesini mau minta tolong apa? Pengelaris warung makanan, pelet buat cewek, pelet buat ikan, semuanya Mbah bisa kerjain. Setelah ngobrol-ngobrol, dari situ gue tahu kalau ternyata ada warung baso yang kalunya. Karena pakai rendeman sempak. Back to the topic. Akhirnya gue jelasin maksud tujuan gue kesini. Dan dia cuma ngangguk-ngangguk. Terus dia nyeletuk. Kemarin, ada loh mas. Anak muda seumuranmu datang kesini. Karena gue penasaran, yaudah gue tanyain. Siapa Mbah? Cowok juga kayak saya. Dan Mbah Dharmo jawab, Oh, bukan. Yang kesini malah anak cewek kok. Gue kaget dong. Hah? Cewek? Emang cewek ada yang main pelet-pelet Mbah? Ya, kadang juga ada mas. Gue sempet mikir tuh. Buset. Kukil juga tuh cewek. Gak mau terlalu kepo, gue coba sodorin foto Zahra ke Mbah Dharmo. Eh, ini Mbah. Anu. Terus dia nyeletuk. Wah, wah, wah. Seleramu emang bagus banget. Gue auto salting dong. Selera gue dibilang oke. Tapi mendadak raut wajah Mbah Dharmo berubah. Alisnya mengerut seolah ada yang aneh dengan foto Zahra. Reflek gue nanya, kenapa Mbah? Mbah Saranin, mending kamu mundur aja deh. Gue makin gak paham. Lah, kok mundur Mbah? Emangnya kenapa Mbah? Ilmu saya gak akan berhasil ke orang yang menggunakan ilmu saya juga. Loh, bentar Mbah. Jadi, maksud Mbah Dharmo... Ya, benar. Naas kamu, nak. Cewek yang kemarin minta pelet buat cowoknya itu... Hehehe... Cewek yang kamu suka. What? Gue yang gak percayapun bersikeras buat menyangkal semuanya. Sampai akhirnya Mbah Dharmo nunjukin sebuah foto. Itu foto cowok targetnya Zahra. Shit! Jadi ternyata cewek yang gue suka selama ini... Dia malah pake pelet juga. Alhasil gue balik ke rumah dengan perasaan berkecamuk. Ambiar hatiku. Rusak berkeping-keping. Kayak resesan renggidang. Mulai saat itu, gue agak selektif untuk memilih pasangan. Ya, gue tahu jodoh udah ada yang ngatur. Dan dari sini gue belajar untuk gak percaya dengan bantuan hal-hal yang musyrik. Karena gue yakin bantuan Tuhan lebih besar dan nyata.